Oke, halo lagi Ananda semua, sekarang kita di video tutorial yang kedua di meeting 15 So, after discussing about the script in the previous video, kita udah bahas conversationnya antara kedua orang manager itu yang membahas dua jenis video konferensi Nah, sekarang dari script tersebut, kita juga bisa menggunakan informasi di percakapan itu untuk melengkapi tabel ini Kemudian, kita bahas juga manfaat dan kerugiannya untuk masing-masing sistem Nah, kalau di latihan ini, kita bandingkan antara sistem video konferensi dengan video phone Nah, ini karena berhubung bukunya agak lama, terbitannya sekitar 2007 Jadi, belum masuk WhatsApp video call yang bisa pakai 8 orang itu ya Jadi, dia masih satu orang disini, participant-nya Oke, jadi dia bahas yang pertama, how many locations of participants Tadi di video konferensi, tadi dia bilang kan bisa 3 atau lebih Antara kalau video phone atau video call, cuma 2 Terus, how many participants in each location Berapa Partisipan, peserta dari satu lokasi Jadi, masing-masing Kalau video phone cuma satu Kalau video konferensi, bisa sebanyak mungkin ya Bagaimana dengan biaya Nah, kalau dia dedicated video konferensi sistem Dia pakai ruangan tertentu Seperti yang kita lihat di gambar di tutorial satu itu Tentunya, dia lebih mahal Karena ada cost untuk maintenance dan segala macam Untuk software dan hardware Tapi, kalau video call Ya, harganya tidak semahal itu Paling hanya untuk call saja Ya kan Lalu, butuh ruangan Ya, kalau dedicated video konferensi sistem Tapi, kalau video phone Tidak ya Bisa dimana saja Kemudian, equipment needed Peralatan apa yang dibutuhkan Disini, butuh Control panel Seperti tadi Ya kan Perlu remote control Microphone Lalu, ada Apa lagi yang diperlukan Monitor Dan segala macam Tapi, kalau yang ini Tidak hanya Smartphone saja Jadi, kalau kita sudah melihat yang dua ini Anda diminta untuk membuat kalimat Untuk masing-masing perbedaan Contoh disini sudah diberikan Kalimat yang membahas tentang cost Nih Satu, dua, tiga Yang nomor tiga ini ya Ini dibikinkan contohnya Berarti ini nanti gak perlu lagi If we have video phone We could save a lot of money But Jika kita memiliki video phone Kita bisa menghemat banyak uang Karena dia less expensive Kurang mahal Tidak semahal yang Ini Dedicated video conference system Tapi We wouldn't be able to Kita tidak akan dapat Memiliki meetings Rapat dengan banyak orang Oke Kalau misalnya Mampu Bagus sekali Dibikin Konsekuensi tambahan Seperti ini Tapi kalau misalnya Terasa Sulit Cukuplah dengan Membuat Close If close saja Dengan dua Close Seperti ini saja Sudah bagus Jadi silahkan dibuat Lima kalimat lagi Untuk Satu Dua Tiga Empat Empat lagi ya Bukan lima Karena yang close Sudah dibikin Dicontoh Jadi tidak perlu dibuat lagi Paham ya Ini Latihan kedua Berarti Selain yang tadi Di video tutorial pertama Sekarang Untuk latihan ketiga Kita Harus Mengerjakan ini Kita bahas dulu Perintah soalnya What would happen If Apa yang akan terjadi Jika Kamu Harus mengadakan Video konferensi Tapi tidak memiliki Item di bawah ini Nah Silahkan dibuatkan Dalam kalimat If close Contoh Encryption Encryption ini adalah Password Sama juga Kalau kita masuk ke Zoom Atau Google Meet Anda perlu password Atau kode Kunci Jadi Tidak semua Orang Bisa Masuk Atau mengikuti Rapat Video konferensi Yang kita adakan Tapi kalau kita Tidak punya Disini dia bilang It wouldn't be secure Tidak akan aman Nah Ini nanti Dibuatkan dalam kalimat If close Conditional If we didn't have Encryption Jika kita Tidak memiliki Encryption Karena dia Pass 10 Jadi kita pakai Didn't Ini subjeknya Video konferensi kita Wouldn't be Karena ada would Pakai not Jadi would not Be secure Kenapa pakai be Bukan karena Kerja web 1 Miss Karena secure Adalah kata sifat Jadi kalau tidak ada Kata kerja Maka Be harus muncul Sebagai pelengkap Oke Yang kedua adalah Warranty Perhatikan Video konferensi Yang memiliki Software atau hardware Biasanya dia pakai Garansi Oke Kalau tidak ada Seperti apa Apa kira-kira Yang akan terjadi Atau tidak akan terjadi Kemudian yang ketiga High speed internet connection Kalau kita tidak punya Internet dengan Kecepatan yang bagus Seperti apa Lalu tidak ada MCU Seperti Multipoint Control unit Kita tidak bisa Menggabungkan Beberapa lokasi 3, 4, 5 Dan 100 lokasi Pada sekaligus Itu seperti apa Lalu tidak ada Pelatihan Seperti anda semua Tiba-tiba kita Di pandemi ini Harus mengikuti Video konferensi Apa Kuliah online Tanpa adanya Pelatihan Cukup Kesusahan Untuk sebagian Jadi Ini nanti Dibuatkan Kalimatnya Seperti apa Yang mungkin Akan terjadi Ya Terus Dedicated room For equipment Kalau tidak pakai Ruangan khusus Untuk video Konferensi Seperti apa Lalu tidak ada Data Compression Sorry Tidak ada data Data compression Seperti apa Maksudnya Tidak di Kompres Datanya Yang pasti Kalau tidak di Kompres Maka Bandwidth Juga akan Juga akan Jauh lebih Besar Dibandingkan Dengan Adanya Data Compression Silahkan Dibuat Kalimat If Close Nah Berikutnya Ini yang Terakhir Ini yang terakhir Perubahan Yang mungkin Akan terjadi Contoh A deaf Person Orang Apa Deaf itu Tuli Kalau dia Tuli Dia tidak bisa Mendengar Kalau Ditelepon Dia harus Mendengar Tapi Kalau Dengan Adanya Tetap Muka Video Call Dia bisa Melihat Gerakan Tangan Atau Mulut Bahasa Isyarat Dia juga Bisa Lihat Terus Nomor Dua If A child Who lives A long Way From Any School Bagaimana Dengan Anak Yang Tinggal Jauh Dari Sekolah Oke Ini Juga Pasti Akan Terbantu Lalu Yang Ketiga Doctors Walking In A small Hospital A long Way From The City Dokter Yang Bekerja Di Rumah Sakit Kecil Yang Jauh Dari Kota Nah Ini Saya Cukup Bingung Manfaatnya Apa Video Konferensi Mungkin Untuk Memberikan Beberapa Pelatihan Terus Yang Keempat A company Director Direktor Perusahaan Yang Tidak Memiliki Waktu Untuk Mengunjungi Klien Yang Tinggal Di Luar Pulau Nah Masing Masing Ini Jadi Hanya Empat Aja Buatkan Kalimat Dengan Conditional Oke Saya Kasih Contoh Nomor Satu Sebentar Nah Kalau Kita Buat Kalimat Menggunakan A deaf Person Kita Bisa Bikin Kalimat Seperti Ini If A deaf Person Could Use Video Conference Facilities They Would Be Able To Atau Kalau Anda Bingung Dengan They Would Be Able To Anda Bisa Bikin They Would Use Atau They Would See Mereka Akan Melihat Sign Language Iya Kan Mereka Akan Bisa Melihat Bahasa Isyarat They Would See The Faces Of Their Partner Mereka Bisa Melihat Wajah And The Body Movement Gerakan Tubuh Dari Partner Bicaranya Bicaranya Jadi Seperti itu Kira-kira Latihannya Silahkan Dikerjakan Tugasnya Ini Anda Bisa Buat Di Kertas Tulis Tangan Tapi Sebenarnya Saya Jauh Lebih Enak Memeriksanya Ketika Diketik Ya Diketik Lalu Ditulis Dalam Bentuk Word Boleh PDF Boleh Tapi Kalau Tidak Bisa Tidak Diwajibkan Juga Boleh Pakai Tulisan Tangan Lalu Dikirim Ke Alamat Email Meses Dotsali Amna At Cimal Dotcom Tidak Bisa Di Apa Di Google Form Lagi Karena Mungkin Kapasitasnya Udah Banyak Dari Awal Kita Online Ya Kebunan Saya Juga Ngajar Di Kampus Lain Jadi Udah Full Kapasitasnya Untuk Yang Free Ya Oke Sekian Mudah-mudahan Apa Yang Saya Ajarkan Bisa Dipahami Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Langsung Chat Seperti Biasa Boleh Private Chat Atau Di Group Juga Boleh Semoga Semuanya Yang Saya Jelaskan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh